Amirsa tim kepolisian dari Kepulauan Riau mengamankan pelaku pembakaran lahan seluas 7.000 meter berinisial TA. Dalam aksinya pelaku menggunakan potongan ban bekas guna memudahkan membakar semak. Kebakaran hutan dan lahan seluas 7.000 meter terjadi di kawasan Jalan Raja Haji Visabilah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Petugas pemadam kebakaran kepolisian dan warga setempat kewalahan memadamkan api. Kobaran api dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan membantu memadamkan api. Tim kepolisian Satres Krimpolres Tanjung Pinang menangkap TA berusia 50 tahun diduga membakar lahan milik majikannya. Guna membuka area perkebunan. Akibat ulah pelaku selain menghanguskan lahan dan semak, api yang cepat membesar mengancam rumah warga dan gedung kampus Tispol Raja Haji Visabilah, Tanjung Pinang. Dalam melakukan pembakaran, pelaku menggunakan potongan ban bekas guna memudahkan membakar semak. Kita memotong-motong ban bekas, kemudian digunakan sebagai untuk mempermudah terjadinya kebakaran tersebut, membakar lahan. Dia membakar ban bekas ini, akhirnya meluas dan tidak bisa dikendalikan oleh saudara TA. Kemudian api kebakaran tersebut dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran, bekerjasama dengan pihak kepolisian dan masyarakat setempat. TA yang diduga pelaku pembakar lahan ditahan guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga akan memeriksa pemilik lahan yang memberikan perintah kepada TA. Kepolisian Polres Tanjung Pinang menghimbau agar warga tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humala Nasution, Ainews melaporkan.